Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini kita mau masak sayuran ya di dapur lezar kakak isal disini kita mau masak terong sama kacang panjang dimasak Aceh kayak gitu ya dimasak kelapa sangrai jadi ini rasanya enak banget teman-teman pasti semua suka jadi buat teman-teman simak videonya sampai dengan selesai ini untuk terongnya aku pakai terong hijau ya supaya lebih lemak kayak gitu rasanya tapi kalau terong ungu boleh juga ya teman-teman nah disini kita campur langsung dengan kacang panjang Nah untuk kacang panjangnya kita potong potong dulu ya teman-teman dipotong dengan ukuran agak pendek jangan terlalu panjang oke teman-teman ini udah ada yang bantuin teman-teman masaknya udah ada si bocil ya nah kita potong-potong dulu ya teman-teman sampai dengan selesai kemudian kita cuci bersih oke ini udah selesai oke nah untuk bumbunya teman-teman disini ada cabai rawit ya ada asam sunti secukupnya bawang putih satu siung aja sedikit jahe sedikit aja ada bawang merah satu butir kemiri ini ada apa nih yang bumbu yang kita biasa masukin ke ayam aku lupa namanya ini ada ketumbar ya jadi hari ini aku pakai ketumbar bubuk aja secukupnya untuk bahan tumisan disini ada daun salam bawang merah kapulaga ada sedikit buah peka ya jangan banyak banyak teman-teman harumnya sedikit aja ya jangan kelebihan aroma karena ini sayuran bukan ikan atau daging ada daun pandan kemudian ada seri juga ini seri udah aku geprek oke sekarang kita blender dulu bumbunya oh ya disini aku lupa ini nanti kita pakai kelapa sangrai teman-teman ini kelapa sangrai aku ya kita pakai secukupnya nah ini teman-teman kita tumis dulu ya bawang merahnya supaya nanti harum kayak gitu nah kita masukkan bawang merah kemudian bahan tumisan tadi ya kita masukkan juga nah jadi kita masukin semuanya ini bumbunya kita tumis sebentar ya teman-teman kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi nah kayak gini ditumis dulu dikasih jeda dulu sebentar bumbunya nah sekarang kita masukin juga ketumbarnya teman-teman ini ketumbar bubuk aku pakai jadi kalau teman-teman mau pakai ketumbar yang bulat itu boleh ya di blender sekalian sama bumbu yang lainnya nah ini udah tercampur ketumbarnya sekarang kita masukin kelapa sangrai ini kelapa sangrai aku buat sendiri teman-teman jadi ini biar ada aroma kelapa sangrai ini kita kasih banyakkan dikit nggak apa-apa karena hari ini kita nggak pakai santan jadi ukurannya satu sendok setengah kayak gitu ya teman-teman nah ini minyaknya kita masukin juga supaya aroma kelapa sangrai itu lebih kuat nggak apa-apa dia karena nggak pakai santan hari ini teman-teman nah ini kita masukin langsung ya sayuran yang udah kita cuci terong sama kacang panjangnya nah kita aduk seperti ini teman-teman ini nanti kelapa sangrai nya dia pecah sendiri ya jadi nggak apa-apa nah kayak gini aja ini kita masukin air ya secukupnya seperti ini teman-teman supaya nggak gosong terus sayurannya matang kayak gitu ya nah jangan lupa dimasukin juga garam penyedap seperti biasa nah ini kita tunggu sampai matang jangan lupa sesekali diaduk supaya bumbunya nggak gosong di bawah teman-teman nah seperti ini teman-teman ini namanya tumis kacang panjang terong ala Aceh ya jangan lupa kasih penyedap bila suka nah ini biar warnanya nggak pucat kayak gini teman-teman jadi kita mau kasih garnish aja ya sedikit disini ada tomat sama cabai merah yang udah aku belah-belah tomatnya setengah buah aja supaya nggak asem ya teman-teman dan kalau mau dikasih tomat lebih banyak dikurangin asam suntinya ya nah kita masak sampai matang nah ini seperti ini teman-teman kalau masak masak Aceh kayak gini dia memang nggak terlalu banyak kuah ya jadi memang teksturnya kayak gini kental jadi bumbunya kayak banyak kayak gitu ya teman-teman nah dia kalau airnya banyak ini nggak enak jadi dia memang harus gental seperti ini ini udah matang udah bisa kita matikan kompornya dan kita sajikan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa untuk subscribe like comment and share Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum